Tadi, untuk menghindari sebuah cat yang berbahaya. Yang mana cat yang berbahaya ini sangat-sangat menakbobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Menyemangkan gangguan fisikologi Menyebabkan kehilangan keluarga atau teman Menyebabkan kehilangan agar tersehat Menyebabkan serta menyebabkan kehilangan nyawa kita sendiri Untuk itu teman-teman harus menjauhinya Ada yang mengetahui solusi yang besar Solusi menjauhinya apa? Selamat menikmati Menyebabkan kehilangan nyawa kita sendiri Serta tegas mengambil keputusan dan bisa menangani apa-apa nampak dari keputusan tersebut Dan bisa menjauhkan rasa percayaan diri dalam tubuh kita Serta tegas Terima kasih 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 pengguna narkobanya itu lebih dominan untuk karantina mau satu kali mau dua kali sementara kita yang kuil atau hanya memantar atau hanya memantar atau hanya memakai itu hukumannya ke penjara dengan polis setiap tahun kenapa bisa demikian kenapa orang yang sangat sekitar bisa bebas di karantina kasih obat kasih makan kita orang kecil langsung ke polisi bikini setiap sesuatu akhir-akhir saya tahu kenapa bisa demikian kalau sejak kami mohon terjelas betul lah yang saya bilang ini saya juga masyarakat suci juga masyarakat musuh bukan masyarakat jangan maksud saya tidak terbuka Terima kasih. 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 baru 5 minit tidak bayang 75 rupiah kalau yang dulu saya misalnya di usaha-usaha banyak komunikasinya lebih terbuka mendekatan kemudian pola menjaga pola pergaulan ya menjaga pola pergaulan mungkin kalau mungkin di Google di media sosial yang viral hari ini adalah minggu ini kita bayangkan anak seorang pejabat gubernur baru kenal tiga minggu terutama perempuan Ketua kesempatan akhirnya apa terjadi pembunuh berarti yang menjaga harga diri kita siapa menjaga pergaulan kamu kena pernah bersenamu ketukau ke salibu salibu lautan kuningnya terlalu yang berhaib disini bayangkan masuk akal di salibu lautan yang terlalu berneik jaga diri anda cuman tolong saya diri pertanyaan itu yang tadi untuk anda hari kamis kamis sebenarnya terjadi kenapa artis itu dua kali tiga kali tertangkap berubahnya di karantina satu bulan satu tahun bebas kenapa orang kecil diponis empat tahun kemarin itu ada yang tidak tolak ini perlu KPN ini ya saya rasa itu yang terbantu dari saya dapat saya sampaikan kurang akhirnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih 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 selamat menikmati 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 aktif terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati nggak jadi apa ciri-ciri orang yang telah kena narkoba yang bisa kelihatan gitu loh jadi kalau jadi kalau kita berkawan kayaknya teman kita udah kena loh apa ciri-cirinya yang gampang dilihat yang mudah dilihat lah dari tubuh dari mata juga matanya kenapa tubuhnya kenapa kuning-kuningan gitu apa kuning-kuningan nggak ada sakit kuning apa berapa sakit kuning dengan mata kuning kena-kena narkoba apa berapa sakit hebat tipis kan kuning juga matanya apa berapa sakit narkoba nanti awak bilang narkoba jadi intinya orang yang kedana narkoba itu ciri-ciri utamanya gampang sekali marah emosinya gampang yang dimainkan tidak terkontrol kalau marah-marah kalau senang-senang kali itu ciri-cirinya salah satunya dan itu mudah dilihat itu kalau begitu kan mudah diketahui kawan kita tidak kenapa enggak selain tadi kau apa dari tubuhnya ya kan ya yang lain boleh ya satu lagi pertanyaan dari kia kalau kawan-kawan yang lain ada yang pertanyaan dari ibu aja dulu ya misalnya yang ini ya ada kawan-kawan misalnya yang sudah terlanjur memakai narkoba mencoba-coba dan di sekitar lingkuan rumah kita secara tidak langsung kita sudah memakai di sekitar lingkuan rumah kita bisa terhindar atau meninggalkan satu narkoba ini ya apa langkah-langkahnya gimana cara mengatasinya jauh ini teman-teman yang memakai itu dan menasehatinya mendekatkan diri dengan agama ya kan mendirikan agamanya kemudian kalau sudah terlalu jauh tapi pergilah ke ini kali ke dokter ya konsultasi bagaimana jauh gitu lah kalau misalnya udah kayak lebih banyak atau ke kawan-kawan ditanyamu itu saya bertanya dulu ada sumber ya boleh kalau kita lihat ya kalau kita lihat ya yang ekonomi kelas tinggi penggunaan narkobanya itu lebih dominan untuk karantina mau satu kali mau dua kali mau tiga kali itu tapi karantina itu sejaman saya lihat tahu itu bergabung lagi ke masyarakat sementara kita yang kurir bukan mengandai menarang-menarang atau hanya memantar atau hanya memandai ke masyarakat ke masyarakat ketangkap dan obat itu hukumannya ke penjara dengan polis setiap tahun kenapa bisa demikian kenapa orang yang sana sekian tahu bisa bebas di karantina kasih obat kasih makan kita orang kecil langsung kegantung polisi di polis jaksa selahat yang sekitar tahu betul lah yang saya bilang ini ini terjadi di masyarakat tapi saya juga masyarakat terjadi di masyarakat dan misalkan itu masyarakat sedang iya saling Terima kasih 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 Terima kasih